Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dia merupakan anak kepada aktor, produser dan sutradara film terkenal Bollywood, Feroz Khan. Fartin Khan memiliki seorang adik beradik perempuan yang bernama Layla Khan. Fartin memang berasal dari keluarga film. Selain ayahnya Feroz Khan, adik beradik ayahnya yang lain pun merupakan pelakon di Bollywood yaitu Sanjay Khan dan Akbar Khan. Dia merupakan sepupu kepada aktor Zaid Khan dan Suzan Khan yang pernah berkahwin dengan aktor Ritik Roshan. Fartin menerima pendidikan di Jamnabai Nasa School Juhu Mumbai, India. Dia melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Fartin dikatakan menyelesaikan pendidikannya dan mendapat ijazah dalam bidang business management daripada university di Massachusetts, Amerika Syarikat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Fartin kembali ke India dan dia ingin membina karya dalam dunia akting. Untuk itu, Fartin memasuki sekolah akting di Institut Akting Kishor Namit Kapur. Ayahnya Feroz Khan akhirnya memperkenalkan Fartin dalam film yang ditulis, diproduce dan sekaligus disutradarai oleh ayahnya sendiri yang berjudul Prem Agan yang rilis pada tahun 1998. Menerusi film pertamanya ini, Fartin berhasil memenangi anugerah film FAIR dalam kategori The Best Male Debut. Setelah itu, Fartin Khan banyak menerima tawaran berlakon film. Di antara film-film lakonannya ialah Fartin memenangi pelbagai genre film. Pada tahun 2001, dia memenangi anugerah kritik menerusi film Piar Tune Kya Kya. Selanjutnya pada tahun 2004, dia memenanginya lagi menerusi film yang berjudul Dave dan juga menerusi film Fida. Dan pada tahun 2005, dia memenangi anugerah kritik menerusi film Ik Hilari Ik Hasina. Selain pelakon film, Fartin juga seperti kebanyakan para pelakon Bollywood lainnya juga terlibat dalam tua konsert dan persembahan pentas untuk mendekatkan diri dengan para fansnya bukan hanya di India, tapi juga di luar India. Namun, Fartin juga meninggalkan catatan yang kurang enak di sepanjang karyanya sebagai seorang pelakon di Bollywood. Sebenarnya guys, belum terlalu lama Fartin berkecimpung dalam industri film Bollywood, dia sudah memberikan kejutan kepada para fansnya. Ya, Fartin pada bulan Mei tahun 2001 ditangkap pihak berkuasa karena kedapatan sedang membeli kokain yang merupakan bahan terlarang. Agensi Narcotic Council Bureau atau NCB menahan Fartin di luar mesin ATM di Juhu pada tanggal 5 Mei tahun 2001 ketika sedang membeli kokain. Lelaki yang bernama Nasir Sheikh yang dituduh menjual bahan terlarang itu kepada Fartin juga turut ditangkap. Fartin mengakui dia membeli kokain itu seberat 1 gram. Namun, pihak NCB menuduh Fartin membawa 9 gram kokain. Berat kokain itu akan menentukan hukuman yang akan diterima Fartin. Seandainya dia hanya memiliki 1 gram kokain, hukuman maksimumnya 6 bulan penjara. Kalau lebih dari 2 gram, hukuman penjara selama 10 tahun menantinya. Namun, ketika itu Fartin hanya sempat ditahan selama 3 hari dan lawyer atau peguamnya berhasil mendapatkan ikat jamin atau bil untuk Fartin keluar dari tahanan NCB. Lawyer Fartin mengatakan Fartin hanyalah pengguna kokain itu dan dia bukan terlibat dalam rangkaian perdagangan bahan terlarang itu. Walaupun kes kokain yang dihadapi Fartin tidak terlalu timbul ke permukaan sehingga dia masih dapat meneruskan karya aktingnya. Namun, hal ini telah memberikan catatan buruk kepada aktor tersebut. Ramai yang percaya Fartin memang sudah lama jadi pengguna kokain tersebut. Namun, akhirnya mereka percaya kalau Fartin sudah meninggalkan tabiat buruknya mengambil kokain tersebut sebab Fartin ketika itu terlihat mengalami masalah kelebihan berat badan. Fartin Khan berlakon film terakhirnya ketika itu yang berjudul Dulha Milgaya pada tahun 2010. Setelah lama menghilang daripada industri perfilman Bollywood, akhirnya Fartin Khan kelihatannya sudah bersiap sedia untuk melakukan comeback dalam film Bollywood menerusi proyek Sanjay Gupta Production yang berjudul Wisford dan Fartin berlakon bersama aktor Ritesh Deshmuk. Film ini yang memulai syuting pada tahun 2021 lalu ditayangkan pada tahun 2022 ini. Sebenarnya guys, setelah berhenti menjadi pelakon, Fartin yang tinggal di London bersama istri dan anak-anaknya mengalami pertamaan berat badan yang keterlaluan. Seseorang men-sharing foto Fartin yang kelihatan terlalu gemuk di sosial media. Namun tanpa diduga pada bulan Mac tahun 2021, seseorang melihat Fartin di luar sebuah salon di Mumbai dan men-sharing foto terbaru Fartin itu di sosial media. Kali ini Fartin tidak terlihat gemuk, sebaliknya dia kelihatan bertubuh kekar. Sejak itu nama Fartin Khan kembali menjadi pemberitaan kerana ramai yang merasa kagum melihat transformasi tubuhnya yang sebelum ini terlihat gemuk dan kini terlihat fit. Dia terlihat terlalu tampan dalam foto terbarunya yang di-sharing oleh seseorang di sosial media. Akhirnya Fartin sendiri mengatakan, dia ketika itu menyadari dirinya terlebih berat badan kerana dia kurang memperhatikan penampilannya. Dia bercadang untuk kembali berlakon film Bollywood. Untuk itu dia harus melakukan transformasi pada tubuhnya. Dia mulai mengamalkan pola makan yang betul dan akhirnya dia berhasil mengurangkan sebanyak 18 kilogram berat badannya. Selain berlakon film V-Sport tersebut, Fartin juga diberitakan akan melakukan adegan aksi yang belum pernah dilakukannya dalam film-film lakonannya sebelum ini. Adapun adegan aksi itu akan dimuatkan dalam film yang berjudul No Entry, May Entry yang merupakan sequel film yang berjudul No Entry yang rilis pada tahun 2005 lalu. Fartin dikatakan akan berlakon bersama dengan aktor Anil Kapur dan Salman Khan dalam film ini. Selain itu Fartin juga diinpukan sedang berbincang untuk mempembuatan kembali film hebat ayahnya, Kurbani yang rilis pada tahun 1980 dan Fartin akan menjadi pelakon utama film ini. Dalam satu wawancara dengan media Bollywood Hanggama, Fartin mengatakan dia gembira karena akhirnya dia kembali bekerja dalam industri film Bollywood. Menanggapi akan kehilangannya daripada Bollywood selama ini, Fartin mengatakan dia dan istrinya Natasha terpaksa hijrah ke London karena istrinya menghadapi kesukaran untuk hamil. Ternyata di London mereka berusaha mengatasi masalah yang dialami istrinya dan akhirnya istrinya hamil. Pada tahun 2013, anak pertama mereka seorang perempuan dilahirkan. Selanjutnya pada tahun 2017, bayi lelaki pula dilahirkan. Kata Fartin selanjutnya, dia terlalu gembira dengan kelahiran anak-anaknya dan dia senantiasa berada di sisi mereka ketika itu hingga dia tidak menyedari masa yang berlalu. Kata Fartin lagi pada awalnya, dia hanya menjangka karena akan berada di London selama dua atau tiga tahun. Namun pengobatan yang dilakukan untuk memungkinkan istrinya hamil ternyata memakan waktu yang lebih panjang. Kata Fartin selanjutnya, dia tidak mau meninggalkan istrinya sendirian ketika menjalani rawatan itu. Sebab itu dia tetap berada di London. Namun kini kata Fartin, dia berbahagia karena rumah tangganya dimeriahkan dengan kelahiran dua orang anak mereka. Dia menikmati setiap saat bersama anggota keluarganya. Kini dia merasakan dia harus kembali ke Mumbai untuk meneruskan kerianya sebagai seorang aktor. Tentang kehidupan pribadinya, Fartin berumah tangga dengan Natasha Madwani pada tahun 2005. Seperti yang kami katakan tadi, pasangan Fartin dan istri akhirnya mendapat sepasang anak yang dilahirkan pada tahun 2013. Seorang bayi perempuan, Diani Isabel Khan dan seorang bayi lelaki, Azarius Fartin Khan yang dilahirkan pada tahun 2017. Sebenarnya para fans wanita Fartin Khan sebelum dia berumah tangga selalu menunggu siapakah wanita yang akan menjadi istrinya. Fartin yang dianggap berwajah tampan oleh para fans wanitanya tidak pernah menceritakan perihal kisah peribadinya sehingga mereka tertanya-tanya. Fartin memang dikaitkan dengan beberapa aktres yang pernah berpasangan dengannya dalam film seperti Karina Kapur dan Selina Jade Lee pasangannya dalam film Janashin 2003. Dengan Selina hubungan Fartin tidak terbukti sama sekali. Namun dengan Karina, seperti ada sesuatu. Ini semua terjadi sewaktu Fartin memintai film FIDA 2004 bersama dengan Karina dan Syahid Kapur. Memang ketika itu media hangat membicarakan hubungan antara Karina dan Syahid Kapur. Namun rupanya ada kisah yang muncul sewaktu pembuatan film FIDA tersebut. Syahid sebenarnya sudah mulai tidak suka pada Fartin ketika itu kerana Syahid Kapur mengetahui Fartin seperti mengambil kesempatan terhadap pasangan yang dalam film Dave 2004 yaitu Karina Kapur. Menurut media Bollywood Live, Fartin seperti sengaja berlama-lama sewaktu melakonkan adegan yang agak intim antara dirinya dan Karina dalam film Dave itu. Sebab itu Syahid seperti kurang senang bila melihat Fartin di lokasi film FIDA tersebut. Bahkan mereka diinfokan sempat bertengkar ketika itu. Walaupun Fartin dan Syahid menafikan berita pertengkaran mereka pada awalnya namun kemudiannya Fartin membuat pengakuan terhadap majalah santabanta.com Menurut laporan media itu Fartin Khan mengatakan dia memang ada bertengkar dengan Syahid seperti yang diberitakan media-media di India. Kata Fartin, dia dan Syahid bukanlah teman baik. Kata Fartin lagi, itu bukanlah pertengkaran yang besar. Kata Fartin, selanjutnya dia mengetahui Syahid selalu berbicara buruk tentang dirinya di belakangnya. Masih menurut Fartin Syahid seperti kurang matang Syahid seperti bermasalah dengan dirinya dan itu yang menyebabkan dia meminta Syahid untuk menghentikan berbicara buruk tentang dirinya di belakangnya. Menanggapi akan tuduhan Fartin itu Syahid Kapur sewaktu muncul dalam program yang dihostkan oleh Karan Joha yaitu Coffee with Karan mengatakan dia sebenarnya tidak ada masalah dengan Fartin. Seandainya Fartin ada masalah dengannya dia mengharap Fartin menghubunginya langsung dan bertanyakan hal itu dan bukannya bercerita dengan media kata Syahid lagi. Jadi benarkah antara Fartin dan Karina pernah terjalin hubungan mesra? Kepada media IB Times Fartin Khan menegaskan dia dan Karina hanya berteman biasa. Memang dia agak banyak meluangkan masa dengan Karina kerana ketika itu mereka terlibat dalam film yang sama. Namun hubungannya dengan Karina hanya sebatas teman biasa kata Fartin lagi. Fartin seperti ingin mengatakan kepada dunia bahwa dia dan Karina tidak ada hubungan istimewa. Justru itu dia mengumumkan berita dia akan segera mendirikan rumah tangga dengan kekasihnya yang sudah lama dipacarinya yaitu Natasha Madhwani. Memang semua pihak terkejut dengan pengumumannya itu. Siapakah Natasha Madhwani? Pemilik wajah jelita yang bernama Natasha Madhwani adalah anak kepada diwa film Bollywood satu ketika dulu yaitu Mumtaz. Natasha dilahirkan dan dibesarkan di England dan memang sebagian besar usianya dihabiskan di luar India. Dia langsung tidak terlibat dalam industri perfilman Bollywood. Tidak diketahui bilakan Fartin bertemu Natasha kali pertama. Mereka memang berpacaran selama beberapa tahun. Namun Fartin melamar Natasha untuk menjadi istrinya sewaktu dia dan Natasha dalam penerbangan daripada London ke Amerika Syarikat. Menurut info sebenarnya perkenalan antara Fartin dan Natasha kerana bantuan keluarga mereka juga. Ayah Fartin Ferozkan dan ibu Natasha Mumtaz pernah berlakon bersama dalam beberapa film dan mereka juga dulunya pernah digosipkan bercinta. Namun mereka tetap bersahabat baik walaupun tidak menjadi suami istri. Menurut media ayah Fartin dan ibu Natasha yang membuatkan hubungan antara Fartin dan Natasha terjalin. resepsi perkawinan Fartin dan Natasha dilakukan secara meriah di Hotel JW Marriott Juhu pada tanggal 14 dan 15 Desember 2005. Perkawinan antara Fartin dan Natasha tidak dilakukan mengikut mana-mana agama. Sebaliknya mereka hanya menandatangani dokumen perkawinan di mahkamah. Sebenarnya Fartin kan beragama Islam. Natasha pula terlahir dalam keluarga yang mempunyai agama campuran. Ibunya Mumtaz beragama Islam namun ayahnya Mayur Madwani beragama Hindu. Natasha dikatakan mengikuti agama ayahnya. Guys berikut beberapa fakta menarik tentang aktor Fartin kan ini. Fartin sejujurnya mengakui kepada media bahwa dia ingin melupakan kisah silamnya terutama ketika ada seseorang yang men-sharing fotonya yang terlihat terlalu gemuk di sosial media. Kata Fartin dia agak lambat mengetahui tentang fotonya yang menderita kelebihan berat badan itu menjadi viral di sosial media sebab dia tidak terlalu aktif di platform sosial media. Namun sejujurnya Fartin mengatakan dia terkejut dengan kejadian itu. Memang lanjutan daripada tersebarnya foto beliau yang gemuk itu menyebabkan dia menjadi korban troll para netizen di sosial media. Pada tahun 2019 lalu setelah dia berhasil menurunkan berat badannya yang berlebihan Fartin dalam satu acara mengatakan kepada media IANS dia menjadi sasaran kecaman para netizen di sosial media kerana keadaannya pada waktu itu. Dia sebenarnya tidak terlalu memperdulikan kecaman itu. Kata Fartin hanya dia yang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia boleh memandang dirinya sendiri dicermin. Dia melakukan sesuatu perkara kerana dia merasa perlu melakukannya. bukan kerana kecaman orang lain. Dia ingin melupakan saat-saat itu. Dan kini kata Fartin dia tidak lagi menjadi korban kecaman di sosial media. Namun kata Fartin dia akhirnya menyadari bahwa platform sosial media ini merupakan satu reality baru. Sosial media boleh menghancurkan seseorang bila digunakan di jalan yang salah. Namun bila digunakan untuk perkara-perkara baik sosial media akan membawa kebaikan. Justru itu setiap insan yang menggunakan platform sosial media harus bertanggung jawab terhadap postingannya kata Fartin lagi. Faktanya walaupun kini Fartin sudah kembali menjadi aktor di Bollywood namun keluarganya yang ini istri dan anak-anaknya masih menetap di London kerana anak sulungnya kini sudah bersekolah di London. Justru itu dia meminta pihak produksi film yang menawarkannya berlakon supaya dia dapat menjalani syuting film itu sewaktu anaknya cuti sekolah. Namun permintaannya itu agak sukar dikabulkan oleh pihak pembuat film. Dan Fartin harus meninggalkan keluarganya di London untuk datang dan tinggal di Mumbai selagi dia terikat dengan syuting film. Dia justru masih polak-balik antara Mumbai dan London. Kata Fartin dia dan istri memang bercadang untuk kembali menetap di India satu hari nanti. Masih menurut Fartin dia diterima dengan hangat bila menyatakan ingin kembali berlakon film Bollywood. Dia juga merasa terharu kerana walaupun sudah 10 tahun dia tidak berlakon film namun para fans yang masih mengenalinya. Hal ini yang memotivasinya untuk terus berlakon film. Fakta lainnya Fartin menyadari sejak dia muncul di Bollywood pada pengunjung tahun 90-an lalu banyak pihak yang mengharapkan dia akan menjadi sehebat ayahnya Feroz Khan yang bukan hanya menjadi aktor yang stylish tapi juga merupakan produser dan sutradara film yang bertangan dingin yang selalu menghasilkan film-film Bollywood yang meledak di pasaran dan berbeda dengan film-film Bollywood yang biasa ada di pasaran. Kata Fartin kepada media Bollywood Hanggama sehingga kini pun bila dia melakukan comeback dalam industri film Bollywood dia masih sering mendapat pertanyaan apakah dia mampu menjadi sehebat ayahnya namun kata Fartin dia tidak menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang menghalang pikirannya dia hanya berusaha melakukan yang terbaik dalam kerianya Fartin sekarang ini diimpukan meneruskan legasi ayahnya Feroz Khan yang dilakukan ayahnya setelah tidak aktif dalam industri film sewaktu hayatnya ada dulu Feroz Khan dikatakan membeli sekitar 100 ekor tanah di Bengaluru di tanah itu juga terdapat farmhouse untuk rumah ladang mereka dan kuda-kudanya Fartin meneruskan legasi impian ayahnya itu dan kini usaha itu benar-benar berhasil fakta lainnya tentang Fartin istrinya mengalami kesukaran untuk mengandung dan atas saran dokter mereka melakukan usaha pencantuman benih di luar rahim sebelum disuntikkan ketubuh istrinya di salah sebuah hospital di London setelah beberapa tahun usaha itu membuahkan hasil dan istrinya dikatakan mengandung anak kembar lelaki namun sayangnya istrinya mengalami keguguran pada waktu itu padahal mereka sudah mempersiapkan nama untuk anak kembar mereka nama itu akhirnya diberikan kepada anak kedua mereka yang merupakan seorang bayi lelaki yaitu Azarius Fartin Khan fakta lainnya tentang Fartin dia tidak menjadikan ayahnya Firos Khan sebagai aktor favoritnya sebaliknya aktor favorit Fartin ialah Rajesh Kana dan aktres favoritnya ialah Reka Fartin menyukai tiga warna yaitu merah hitam dan putih dia menyukai warna-warna ini yang menjadi warna sebagian besar pakaiannya sementara destinasi holiday yang disukainya ialah kota raya London tentang makanan pula dia mengemari cheese pizza dan mushrooms Fartin memiliki hobi yang sama dengan ayahnya yaitu menunggang kuda selain itu dia juga suka mengeksplore sesuatu perkara yang baru dan juga destinasi pelancongan baru dia memang gemar bercuti ke tempat-tempat yang berbeda nama Fartin Khan tercatat diantara nama-nama orang kaya di India nilai harta yang dimiliki Fartin Khan ditaksir berjumlah sekitar 40 juta dolar Amerika ini semua tak lepas dari peninggalan ayahnya Feroz Khan dan Fartin serta saudaranya Layla yang mendapat warisan itu sebab itu Fartin dilihat selalu menjalani lifestyle yang mewah oke guys semoga penjelasan kami tentang aktor Fartin Khan yang kini berusia 48 tahun itu tadi telah menjawab semua rasa ingin tahu Anda tentang aktor tersebut terima kasih karena mengirimkan pertanyaan Anda oke viewers tersayang itu saja untuk kali ini insya Allah ketemu lagi dalam video selanjutnya mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman Anda pendapat atau komen Anda silahkan tulis di ruangan komen di bawah guys kami ingin menyatakan pada Anda yang menyukai lagu-lagu Bollywood Anda boleh follow saya di TikTok dengan nama Andy Hakim Bollywood atau Andy Hakim Hindi Power saya selalu live di waktu malam terima kasih guys Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu dan kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu di channel YouTube ini jadi selain ruangan komen di bawah Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan Anda ke messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami terima kasih karena menonton channel ini terima kasih Malaysia terima kasih Indonesia terima kasih di mana juga Anda berada sekian wabila itofiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jumpa lagi bye for now selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati